hai 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 baik mekanik betul jadi kemungkinan laganya bakal sengit banget lah bakal saling saling nah oke ini dia so oke guys saya ambil Ali aja dimana kita lihat di sini line up tidak berubah CB klunsa noksa dan juga cawat kalian sudah bersiap-siap apa yang akan dilakukan oleh kuartet ya kuartet ya kuartet HP ini pemain HP full semua HP nih ya ya gua yakin mereka secara kemistri memang camat juga sudah blending banget dan kita tadi memosi yang coba membelajar baru ini kelihatannya baru belajar ngepepeng bentar Pak ini kok mereka enggak ada yang kepal ya belum bisa beli bro masih 1.500 kok gitu SG dulu SG aja cuma satu kan terbatas maaf Pak saya bukan eh iya apalagi yang lu mau tanya jadi saya mau tanya sudah pakar ya Pak ya oke untuk saat ini sebelumnya gua bergurus sama Agus ya 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 kita lihat kita lihat Oh apa juga gua bilang nama lu punah punah lu dibikin sama anti-band lu nggak bisa lagi lu bakal dibikin punah terisa promosi mel 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 kita lihat mosi yang tidak bisa bisa berbuat banyak tentunya enggak bisa masih 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 bisa tapi nggak papa itu dia Indonesia 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 Oke lanjut Oke lanjut Wah itu dia bagaimana kalian lihat full HP high mekanik full chemistry bro ya bener tadi kalau kita ngeliat ya itu ada player buriran yang dikomet oleh tiga orang sekaligus ya itu gua maksud tadi ada upaya tadi kalau kita lihat map perhatikan kalau gue kan terbiasa ya ya map kecilnya jadi ada trigger move yang dilakukan fungsi yang trigger move ini yang nge-split itu satu memberikan informasi di gua dua kalau di dia sudah berlumasi di gua dua berarti tinggal dua tiganya ngepustuh betul ke arah sebaliknya yang satu ini pasti regroup lihat aja nanti kita lihat apa ya kalau kalian perhatian map kecilnya ya coba perhatian map kecil kita ke Wasana kali ini coba maju paling depan seperti biasa Wasana memang tukang kacak-kacak ya dia ya Wasana sama punah itu harusnya dua dua apa ya dua yang bakal nge-obrak kabinah pertanyaan lawan suelah jatuh ya split-split movementnya kita lihat klunsa kali ini coba terus melakukan pusek duel jarak dekat di belakang akan ada cover-an tentunya cukup cepat kita kecilet noksa langsung berikan responnya terlihat bose lihat itu dia itu kak udah bilang cepat itu kak timnas bumi diratakan oleh anti tidak ada lagi timnas bumi bro anjay mawar kalian nyatakan cuman Tahir C bro ini kelas Tahir C ini kelas ini bener-bener kelas Tahir C curi pincang cacing hahaha itu baru ini gua rasa Buriram gak gak expect se-expect itu betul harusnya karena mereka masih masih bawa set up fight untuk battle royale betul kalau misalkan kita lihat komitnya dari apa namanya anti-band itu alin langsung ke satu orang dimana Buriram mereka masih pakai coba untuk scout-scout dulu baru eksekusi Oke kita lanjut oleh Cibeng menjadi trigger move kali ini tugasnya dan kita lihat tidak akan memaksakan nah kita begitu mulai regrouping baru diajak duel tidak paksa lagi nunggu teman komit belum dilakukan aku yang dilakukan dengan kita berkorban satu dari buriram 3 langsung tiga satu lagi di komit ratakan dia jalan-jalan kau kasal bubuk gila ini gila banget coy bumi bukan lagi milikmu bro anjay gila ini bener-bener gila tim nasbumi buriram ya hati-bener gila jurukan tim nasbumi kakada dirje cacing dirje curi cang diratakan dalam waktu kurang lebih 15 detik eh itu dia bro gimana tanggapan wajar 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 kalau misalkan emang anti-band punya titel King atau mungkin al dewanya CS ya gua sepakat kalau ngelihat gameplaynya mereka gua sepakat kalau ngelihat komitnya mereka mereka nggak ragu mau siapapun lawan mereka walaupun identitas buriram banyak orang bilang tim nasbumi ala bodo amat hajar-hajar aja lah anjing hai 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 Sampai lagi kali ini tugas untuk trigger murf kita lihat bagaimana apa yang dilakukan nah langsung nih digasih split dari kiri dan kanan wasana cukup sekarang informasi sudah cukup Kulunsa siap-siap memberikan triggernya kedokuan kita lihat bagaimana menguasai aksi tupai sulit-pul tujukan oleh Kulunsa menunggu teman-temannya untuk melakukan kita lihat dua kenop down get high kali ini Oh satu lagi pulanglah kalian kebawah tanah Wubi bukan tepat kalian lagi apakah buriram akan dibuat telorep nggak pecah ganti RRQ ini ini gua respect banget sama apa anti-band mereka membalaskan dendam RRQ ke Thailand kalau menurut gua A dengan 4-0 yang di dapetin sama anti-band menurut gua ini salah satu bentuk buriram mikir anjir kok bisa Halo Bang nasi gorengnya enggak usah pakai telur hahaha ada dari Thailand kok telurnya Thank you ya Bang telur Thailand aja ya itu dia kita lihat lanjut ya bagaimana sangat terkejut tentu bagaimana bentuk movement yang ditunjukkan pemain permainan berkelas ya tapi kita apakah ada kau terpleks ternyata sudah mulai ketebak ya Bagaimana pula langsung di secure aja kilnya masih bisa-masih bisa kamu berikan aksi tupai dari camat kalian lihat sini tupai movement sudah ditunjukkan tidak maksain diri apa yang akan dilakukan pemain-pemain buriram unggul empat orang satu berhasil membuatnya menjadi sepadan tiga melawan tiga wasana sedang healing duel jarak dekat terjadi wasana tidak bisa tupai nya ternyata tidak secantiknya dilakukan oleh ciben dan kawan-kawan tapi kita lihat ini akan menjadi dua melawan tiga tapi low banget darah dari brumosi tentu ini menjadi peluang buat klunza untuk melakukan healing sejenak disini ada momentum dimana kalau ada peluang untuk melakukan healing tentu satunya akan mencoba untuk meng-cover man betul-betul-betul harusnya emang sistemnya seperti itu mau di battle royale mau di class code kayak gini juga harus seperti itu tim worknya harus tetap jalan dimana satu sekarang Oh get high lusa tahan secure kill dulu tentu belum ada mencabat dikomet oleh dua orang sekaligus sedangkan sulit karena kelunza aduh belum sempat melakukan jiladuh it's okay it's okay so ya tadi kalau kita melihat dari awal game itu Noksak berhasil di pick up terlebih dahulu mereka dikomet dikomet tapi dengan dengan adanya hal tersebut enggak bikin anak-anak anti band tuh gentar enggak 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 masih ada perlawanan pakai telur Pak ya satu doang duanya enggak ya masih ada perlawanan tiga orang-empat masih ada perlawanan makan klunza mendapatkan kenokan tadi tapi ada satu ciri Keras gameplay dari Indonesia itu, itu pertama dipopulerkan oleh anak anti-band juga, si Sams, itu aksi tupai. Aksi tupai. Gimana gluol itu tidak jadi sekedar benteng, tapi jadi arah pergerakan atau movement untuk bisa melakukan, apa ya, serangan tiba-tiba, distract juga bisa. Dan kita lihat kali ini, Wasana! Get high! Sudah terjatuh di sana! Wasana, tapi ada barter sempadan, Cibank sudah dia tukar juga. Kita lihat apa yang dilakukan oleh tiga melawan tiga kali ini. Clunsa coba diam, tapi Cibank berhasil di-revive. Fokus mereka untuk bertahan, empat melawan empat, Get high kembali terjatuh di sana. Wasana datang untuk melakukan cover-in yang berupaya untuk melakukan reviving di sini. Nice banget, walaupun Cibank sudah sempat ke-tackdown, tapi masih bisa di-revive dan bisa regroup lagi sama yang lainnya. Tapi kita lihat, Get high sampai sekarang masih belum bisa punya kesempatan buat dapetin lagi. Di-barter, di-barter di, tapi kali ini tidak akan ada upaya reviving. Dua! Cibank berhasil menjatuhkan juga satu orang pemain di sana. Tiga! Tiga pemain sudah terjatuh. Satu lagi. Pemain terakhir, dicari! Itu dia, bro! Kita melihat pergerakan dari si camat yang melakukan aksi. Yang ini punya high mekanik dan agresivitasnya nggak main-main. Iya, betul. Kita semua sama tahu agresif Buriram di Battle Royale kayak gimana, tapi di sini nggak kelihatan sama tim dari anti-band. Lihat, lihat. Seolah-olah mereka ketutup dengan pola permainan dari anti-band itu sendiri sih, Pak. Itulah, jadi intinya kita lihat bagaimana ya. Sebenarnya jujur ya, ini namanya signature mode. Ya, ciri khas dari anti-band gameplaynya. Yang menurut gue sangat, masih cukup sulit untuk disamai oleh tim-tim lainnya ya. Karena kita lihat berhasil satu pemain berhasil di knockdown. Dan kita lihat bagaimana pemain yang ke knockdown menjadi batu loncatan. Dibikin jadi tangga untuk bisa naik dan sudah berpindah Klunsa. Sudah memberikan informasi tentunya. Camat berputar dari sebelah arah kanan. Camat memanfaatkan aksi tupanya untuk memberikan distract. Bruasana cukup sulit untuk diselamatkan. Bruasana kembali terjatuh di sana, terdisa dua pemain. Jibeng kali ini memberikan trigger move-nya. Coba terus menyalahkan pressing ke arah, tapi Noxana sudah terjatuh. Tiga. Terdisa get high menjadi pemain terakhir. Sudah mendapatkan informasi, ada Klunsa yang coba mengelop posisi. Sudah ditantang oleh Klunsa. One on one situation. Masih mencoba menghindar. Tapi ini lawan siapa? Lawan Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? 6-1 tentunya. 6-1. Udah cukup lah kalau kata anti-band. Udah lu satu aja. Cukup deh. Kasih satu aja. Kasih senang aja Bu Riram ini ya kan. Bahkan kelasnya Bu Riram dituruhin sampai tirce. Bung. Ini tadinya timnas bumi gak ada apa-apa di mata mereka. Manjai maaf. Gila. Gila memang tadi aksi. Lu lihat refleks glow dari anti-band 489 glow use. 400. 489 glow use. Saya lebih melihat itu dari sisi seninya. Ya seni. Jadi mereka di sini sadar bahwa mereka itu ada di sisi e-sports statement. Tentu dengan glow-nya juga gak salah-salah sih. Betul. Dan kalau misalkan kita compare sama glow-nya yang digunain sama Bu Riram itu 350 something lah. Jadi kesannya hampir mungkin 20 atau mungkin 30 persen anti-band lebih agresif daripada Bu Riram. Ya kita lihat bagaimana ya. Jadi maksud saya sebenarnya beberapa pemain dari class squad ini yang SG2A loh. Kadang memang timing nembaknya pun dihitung dari rilis glow-nya. Dua glow-nya, satu decoy. Kemudian dua kali jumpsuit biasanya rata-rata ya. Itu signature move. Tapi kita lihat di sini terjatuh. Wah sana. Ini menjadi kesempatan momentum. Seharusnya ada informasi. Bergerak cibeng. Bahwa karena kalau lompat dari mana itu ketahuan bakal. Menuncul di mana. Trigger sudah dilakukan. Tapi memang ini map yang sangat sulit ya. Ini Norek Dam. Wah lihat Bu Riram. Sudah langsung dihitungguin bro posisinya. Ya betul-betul. Itu sudah ketahuan banget. Dari bawah itu bakalan landing di mana. Noxa kembali mendapatkan satu poin. Kena belakang. Walaupun jawab dikomet di sana. Tapi itu bukan masalah. Ini akan menjadi dua melawan dua. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Poin terakhir. Tadi itu dia match yang pertama. Berhasil diberikan oleh anti-band. Gila di laga pertama ini. Apa dibilang match pertama. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax